Kalau satu dua orang yang nanya masih berita bohong Tapi kalau semua orang nanya, saya jadi perhatian juga Tapi ya balik lagi, itu cuma permainan di dunia ini Untuk menaikkan rating, untuk memojo, untuk bumbu lah istilahnya Ada orang yang berpentingan di situ Merasa dimanfaatkan Ya jelas gak diuntungkan, kok orang memojokkan saya apa yang diuntungkan Merasa dimanfaatkan Bapak ini Kalau saya bermanfaat bagi sesama ya Alhamdulillah Karena kan pihak sana lagi ada sinetron baru tuh Oh ada sinetronnya ya? Iya ada sinetron main bareng baru Kenapa judulnya Mbak? Saya gak tau deh judulnya apa Jangan-jangan secara langsung dimanfaatkan momen itu gak sih Untuk menaikkan rating dan share-nya sinetron itu Atas dasar kemanusiaan, kalaupun ini dimanfaatkan ya mau gue saja Dan untuk memutus keraguan, mari kita sama-sama kawal Untuk kepentingan anak saya Yang masih kecil sebetulnya ya Saya mengingatkan lagi kepada Reski Aditya di press conference setelah akhirnya Berbicara tentang atas dasar kemanusiaan Kami menunggu gitu Bahasa dari Reski untuk di Apa ya Secepatnya direalisasikan Tapi kalau ini Seperti proses ini terlalu lama gak sih? Kalau ini merasakan gitu Belajar dari kasusnya Mbak Matica ya Itu kan sampai 6 tahun tuh Jadi ya Dinikmatin saja prosesnya sih Cuman bukan prosesnya ya Prosesnya kita nikmati Cuman gak suka aja mah Gak gentelnya Reski itu gak suka Terlalu tidak apa ya Tidak laki-laki sih buat saya Bagian mana yang mungkin Mbak Wini Kerasa gak gentel nih laki Iya gak gentel dong Mbak Tapi kalau lu ada masalah Ada PIN Mau di luar menurut lu itu benar atau salah Ya ada PIN Setahu saya dari sampai saat ini Reski hanya sekali keluar pada saat press conference kan Tidak Tidak Dia tanya ke saya Mama mau kemana? Mau ketemu teman-teman wartawan Ngapain ya berita kayak gitu kok ditanya Ya dia sudah besar ya Sudah bisa Sudah bisa dicat ngobrol lah gitu Umur berapa sekarang kakeknya? 10 Kalau ini tentang berita hoak itu Artinya ini kan menjadi kasus lagi Bisa jadi kasus lagi kan Yang berita hoak itu kan tidak baik Maksudnya itu kan pembohongan publik Apakah reviat pengacara akan menuntut dengan seperti itu Karena kan ini membuat berita yang tidak benar Ya kalau kita tahu siapa orang Bisa kita mendapat Menurut intent beritiming Watura celi sudah Tentu Bebant Oke Tentu Terima kasih.